Intro Sistem pembelajaran luring dan daring masih dilakukan di sekolah yang ada di Kota Palu, salah satunya sekolah menengah atas Al-Azhar, Kota Palu. Dua sistem pembelajaran itu dilakukan secara bergantian untuk setiap siswa. Pembelajaran tetap muka terbatas baru dilakukan pada awal Oktober untuk jenjang sekolah menengah atas. Sementara jenjang pendidikan usia dini sampai sekolah menengah pertama menggelar PTM pada pertengahan bulan Oktober. Protokol kesehatan ketat tetap dilakukan untuk pembelajaran luring. Setiap siswa dan guru diharuskan memakai masker dan menjaga jarak duduk saat belajar. Saat ini diperbolehkan untuk pertemuan tetap muka semua jenjang 10, 11, 12, meskipun di tiap kelasnya hanya 50 persen. Dan dalam hal ini kami telah melaksanakan sesuai dengan arahan pemerintah, di mana protokol kesehatan di setiap paginya dan juga setiap tempat anak-anak berada itu sudah kami lengkapi dengan fasilitas-fasilitas untuk membersihkan, mencuci tangan, kemudian hand sanitizer dan lain sebagainya. Hasil survei internal sekolah terkait pembelajaran tetap muka menghasilkan 90 persen orang tua murid menginginkan pembelajaran tetap muka secara penuh. Namun hal itu belum dapat dilakukan karena surat edaran pemerintah Sulteng belum mengizinkan. Mengatasi ketertinggalan pelajaran, pihak sekolah pun harus terapkan pembelajaran luring dan daring.